Dan kita akan menyajikan untuk Anda perbincangan-perbincangan yang sedang jadi trending topic di media sosial. Dan salah satunya hari ini yang sedang hangat diperbincangkan adalah masyarakat ramai memperbincangkan bagaimana dengan nasib Ahok ini. Apakah Ahok akan maju lewat jalur independen tetap dengan jalur independen dengan segala tantangannya atau ia kemudian memilih untuk berpindah di usung partai. Jalan Ahok untuk maju menjadi DKI 1 mengalami lagi tantangan lewat revisi dari Undang-Undang Pilkada di mana diharuskan verifikasi dari para pendukung calon independen hanya dalam waktu 3 hari saja. Apakah itu mungkin dilakukan dan kemudian diikuti dengan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan partai. Dan di sini sudah ada Mas Ikrar Nusa Bakti yang akan ikut pengupasnya bersama dengan saya di sini. Selamat malam Mas Ikrar. Malam Rita. Mas Ikrar, melihat dari perkembangan yang terjadi. Verifikasi pendukung Ahok, pendukung calon independen selama 3 hari banyak yang mengatakan itu tidak mungkin. Apakah kemudian hal ini bisa menimbulkan satu situasi yang membuat kemudian Ahok akan berubah pikiran? Begini, pertanyaan saya berapa orang yang akan ditugaskan untuk menjadi verifikator. Karena ini kan sistemnya itu kan sistem sensus yang katanya itu akan didatangi satu persatu rumah-rumah orang-orang itu. Dan kalau misalnya orangnya tidak ada dan kemudian adalah tugas dari Ahok dan teman Ahok untuk kemudian memanggil orang-orang itu untuk kemudian melakukan suatu testimoni bahwa mereka memang melakukan dukungan terhadap Ahok. Itu pertanyaan saya begitu, apakah teman-teman DPR itu menggunakan nalar sehat dan juga melakukan suatu pendekatan-pendekatan yang bersifat metodologi kuantitatif untuk mencapai angka 1 juta dalam 3 hari? Nah bicara soal nalar sehat, kalau dikatakan logikanya pasti melakukan sensus itu adalah pasukan dari KPU. Begitu kan? Nah kalau dilihat dari jumlahnya kita sudah bisa kebayang seperti apa jumlah KPU, jadi menurut Anda apakah penentuan 3 hari itu nalar sehat atau tidak? Kalau buat saya tidak masuk akal ya, apalagi ini sistemnya adalah sistem sensus. Tadi saya katakan sensus, kalau sensus itu berarti kan tadi one by one, supporters atau yang memberikan KTP itu didatangi. Saya tanya tadi saya katakan petugas sensusnya itu berapa? Itu sama juga ketika misalnya KPU harus melakukan verifikasi apakah partai-partai politik, baik yang baru ataupun yang lama, itu harus diverifikasi dia punya kemudian hak atau tidak ya untuk menjadi peserta pemilu. Dan Anda tahu selama ini yang dilakukan oleh KPU atau KPUD itu adalah melakukannya dengan sistem sampel. Itu lakukan dengan sistem sampel, bukan dengan sensus? Iya, tidak semua. Sekarang kalau sensus, taruhlah ada 10 partai dan kemudian dihitung dari Sabang sampai ke Merauke, berapa kantor yang ada di DPC, DPW, kemudian DPD di seluruh Indonesia untuk semua partai politik. Taruh semuanya dikerjakan dalam 3 hari, sanggup nggak mereka? Ini jelas terlihat bahwa ini yang bisa dikatakan polanya partai politik ya. Jadi begini, buat saya teman-teman di DPR itu yang adalah wakil-wakil partai politik, mereka wakil-wakil politik, bukan wakilnya rakyat. Karena kepentingan partai politik yang lebih mereka perjuangkan ketimbang kepentingan rakyat. Dan apa yang dilakukan dengan teman-teman di DPR dengan hasil undang-undang pilkada itu, buat saya itu melecehkan, lagi-lagi melecehkan partisipasi publik di dalam politik. Khususnya voluntarisme itu. Karena Anda tahu, teman Ahok itu adalah tingkatan kedua di dalam partisipasi publik dalam politik. Tingkatan yang pertama itu adalah relawan. Voluntarisme dalam artian relawan. Tapi kerelawan itu kan bisa saja itu rela, tapi juga ada yang bisa juga yang atas dasar, masih ada hubungan atas bawah lah. Tapi kalau namanya teman, misalnya Anda Ahok, saya itu teman Ahok, itu Anda dengan saya itu sejajar. Hubungan kita itu sejajar. Dan itu berarti ada suatu partisipasi publik yang benar-benar se-level. Tidak ada hubungan pattern client atau tidak ada hubungan atas bawah. Itu yang berbeda dengan hubungan antara calon dengan partai politik Anda melihatnya. Betul, kalau buat saya begitu. Kenapa demikian? Anda juga tahu ya, mengapa pendekatan yang tadi saya katakan pendekatan calon persoarangan itu muncul, itu akibat dari manajemen politik di partai-partai politik yang sebagian besar itu masih menggunakan cara-cara lama. Apakah orang yang akan diajukan itu memiliki sosial kapital atau tidak? Artinya kedekatan dengan oligarki ketua-ketua partai. Kedua, apakah dia punya political capital atau enggak? Dia dapat dukungan rakyat atau tidak. Yang ketiga itu dia punya economic capital atau tidak. Itulah recruitment untuk menjadi calon kepala daerah atau calon anggota legislatif. Nah ini, AHOK ini kan boleh dikatakan dia cuma punya social capital dan kemudian political capital. Dalam artian dukungan dengan rakyat yang ada di Jakarta. Nothing to do with institution yang namanya partai politik. Nah buat saya, kalau kemudian teman-teman di PDIP atau Gerindra mengatakan, kita kan punya standar operating procedure sendiri dalam partai. Enggak bisa AHOK kemudian bilang bahwa, ayo kamu dukung saya. Dan Anda tahu, oke SOP dalam partai memang penting. Tapi dalam situasi yang mendesak, apakah kemudian tidak bisa diambil keputusan yang juga mendesak? Sama juga mereka meminta verifikasi melalui cara sensus untuk 1 juta pemberi KARTP dalam 3 hari. Mas, kalau Anda bisa memberikan nasihat kepada Pak AHOK pada malam hari ini, apa nasihat yang Anda berikan melihat dari situasi yang menjepit dia saat ini? Kalau buat saya, karena dia sudah memilih pendekatan independen, go ahead dengan itu. At any cost. At any cost. Walaupun akhirnya kemudian tidak bisa. Betul, kenapa demikian? Sebab kalau dia kemudian lompat pagar dari calon persorangan menjadi calon dari partai politik, dia tidak akan mendapatkan legitimasi politik dan trust politik dari rakyat. Bukan cuma dari teman AHOK. Dan jangan salah loh ya, teman-teman AHOK itu akan bisa melakukan negative campaign terhadap AHOK ya, bahwa oh Anda, kita sudah berjuang buat Anda berbulan-bulan, kita tidak dibayar, kita melakukan begini-begini untuk mendukung Anda, membela Anda, tiba-tiba in the end ya, pada menit-menit terakhir Anda pindah dari dukungan persorangan menjadi partai, itu yang jelas trust, kepercayaan politik hilang, dan tentunya legitimasi politik juga akan hilang. Just for the sake of posisi jabatan gubernur, itu kemudian AHOK kemudian mengorbankan itu apa namanya itu, jati diri dia dan kehormatan diri dia, buat saya itu tidak worth it. Ini Mas, terakhir, ini kan sedang dibawa revisi daudah pilkada ini ke judicial review. Menurut Mas, kira-kira melihat dari waktunya, apakah sempat? Begini, yang jelas ini teman-teman di Mahkamah Konstitusi juga harus sadar, bahwa ini benar-benar jebakan Batman, orang bilang jebakan Batman ya, karena dalam waktu yang singkat, Mahkamah Konstitusi harus memutuskan apakah kemudian pasal yang terkait dengan bahwa itu verifikasi 3 hari untuk 1 juta atau 10 persen atau 6,5 persen itu bisa dilakukan atau tidak. Dan kalau memang itu tidak masuk akal, tentunya pasal ini harus dianulir. Baik, kita lihat perkembangannya nanti ya Mas, ya. Apakah kemudian pilihan dari Pak AHOK dan juga apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi? Terima kasih Mas Ika. Sama-sama, Rita. Sama-sama, Rita. Sama-sama, Rita.